ini adalah masalah yang sering terjadi ya pada aerator jadi salah satu lubang ini tidak mengeluarkan gelembung udara kenapa bisa seperti itu yuk kita sama-sama cari tahu masalahnya nah ini aerator 2 lubang ya armada jadi salah satu lubang ini mampet ya tidak keluar gelembung udaranya jadi hal yang sering terjadi pada aerator guys ya ayo langsung aja kita buka disini kita bongkar 4 baut yang ada di aerator ya guys ya dan langsung kita cabut bagian yang tadi lubangnya mampet ya jadi cara nyambutnya itu gampang ya tinggal kalian tarik ke atas aja nah hal pertama yang harus kita cek itu di bagian katup ini guys ya jadi cara membukanya mudah nih guys cukup dicongkel aja dan di bagian dalam ini ada katupnya nih guys kecil ya seperti kertas atau karet nih guys nah kita congkel bagian penutup karetnya dan kita keluarkan ya katupnya ya nah kita cek nih guys ya biasanya masalah yang terjadi ini katup ini mengalami kertakan atau sobek guys ya tapi ini kita cek aman guys jadi dia tidak sobek ya jadi hanya kotor aja nih kalau kotor ini nanti paling kita bersihkan saja ya dan kita cek bagian katup yang satu lagi guys ya nah caranya kita buka karetnya seperti ini guys jadi dia ada dibalik karet guys ya nah jadi ini cukup kotor nih guys jadi kotoran ini cukup mengganggu ya kalau dia di dalamnya kotor dia nanti akan kerjanya itu kurang maksimal nih guys nah kita cek juga bagian yang satunya nah bagian yang satu ini juga aman nih guys ya dia tidak sobek ya berarti hanya kotor saja nah untuk cara membersihkannya sangat mudah nih guys jadi kalian cukup menggunakan tisu seperti ini guys ya dan setelah semuanya bersih ini langsung kita rakit kembali ya pemasangan atau perakitan ini jangan sampai ada yang kelewat guys ya apabila karet katupnya sudah terpasang semua lanjut kita cek di bagian karet vakum ini guys ya nah biasanya pemakaian berumur atau sudah lama pemakaian dia mengalami pecah atau keretakan guys ya nah seperti ini guys jadi ini sangat berpengaruh ya jadi nanti anginnya bisa keluar dari sini guys jadi nanti dia kerjanya kurang maksimal nah untuk mengatasinya kalian bisa menggunakan talitis seperti ini guys ya jadi lanjut kalian ikat saja seperti ini lalu kalian kencangkan guys ya supaya angin yang ada di karet vakum ini tidak keluar guys ya nah nanti penampakannya seperti ini guys ya kalau sudah kalian pasang lagi di mesin aerator kalian ya langsung kita tes nih jadi disini langsung kita colokin apakah dia nyala dua-duanya nah disini langsung nyala dua-duanya guys ya sebelumnya kan yang satu ini gak nyala ya sebelah sini yang satu nyala yang satu lagi tidak nyala atau tidak keluarkan gelembung guys ya nah sekarang dua-duanya udah mengeluarkan gelembung nih guys jadi masalah yang sering terjadi pada aerator itu guys atau bila dia tidak meneluarkan gelembung itu cuma ada dua kemungkinan guys ya yang pertama karet katupnya itu sobek dan yang kedua karet vakumnya itu juga robek atau retak guys ya jadi cuma dua itu aja guys permasalahan guys ya semoga video yang singkat ini bisa membantu teman-teman semua jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun yang mau di share silahkan ditulis di kolom komentar guys ya selamat menikmati